Kepolda Banten Irjen Poltom Sitohir membantau langsung pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Tangerang, Minggu 1 Desember 2019. Hasilnya situasi keamanan masih kondusif dan masyarakat pun sangat antusias untuk mendatangi TPS di wilayahnya masing-masing. Saat meninjau pelaksanaan pilkades di Desa Talaga, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Kapolda berharap pelaksanaan pilkades berjalan aman, damai dan lancar, sehingga terpilih pemimpin yang diinginkan masyarakat. Mereka saling bertemu, kemudian rombongan-rombongan juga saling berpapasan, itu tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Kak, kemarin kan ada kebutuhan satges ya terkait judi itu, apakah ada temuan terbaru? Pak Kapolres ya, ada yang di Pasang Komisi itu kan? Ada yang di Pasang Komisi itu kan? Imbauannya agar masyarakat betul-betul memanfaatkan momen pemilihan kepala desa ini untuk memilih pemimpinnya yang terbaik. Yang kedua, bahwa berbeda pendapat dalam memilih pemimpin itu sesuatu hal yang memang lumrah terjadi, sehingga rasa pertemanan, persahabatan, tetangga, kekeluargaan, dan nasionalisme itu di atas segala-galanya. Itu yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Bisa dipastikan hingga saat ini pelaksanaan aman Pak ya? Insya Allah, insya Allah seluruhnya bisa berjalan dengan aman pagi ini, sampai dengan sekarang belum ada laporan apapun semuanya. Ya ini berkat kerja keras, badan India, kemudian ada pengawas juga, terus Pak Caman, dari Kodi, Padan Ramil, Kapolres, semuanya turun, Pak Bupati juga turun, Padan Rem juga turun di tempat yang lain, mudah-mudahan sampai dengan selesai ini. Ya, oke? Ya, terima kasih ya.